Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas hukum internasional Untuk jurusan hukum keluarga islam HKI 6C atau 6D Terima kasih sebelumnya telah berpartisipasi dalam mata kuliah ini Untuk satu semester ini ke depan kita akan mempelajari terkait dengan hukum internasional Untuk RPS nanti akan saya share biar grup Silahkan untuk diamati dan dicermati apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan ini Baik, untuk materi pertama kita akan mempelajari Atau kita akan kemudian mengetahui terkait dasar-dasar atau pokok-pokok dari hukum internasional itu sendiri Istilah dari hukum internasional ini mempunyai banyak variasi Yang kemudian bisa kita bagi menjadi beberapa macam Yang pertama adalah international law itu adalah istilah dalam bahasa Inggris Yang kedua adalah droid internasional itu adalah istilah dalam bahasa Perancis Nah, sementara itu kalau kita mengacu pada sistem hukum yang civil law yang kita ambil dari Belanda Itu dikenal dengan nama international recht atau hukum internasional Nah, sementara itu apabila kita mengacu pada konteks perjanjian internasional Atau kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara yang menjadi anggota persatuan bangsa-bangsa Ada beberapa istilah terkait dengan hukum internasional Yang pertama adalah hukum antarbangsa atau the law of nations Yang kedua adalah hukum dunia atau world law Dan yang ketiga adalah hukum transnasional atau hukum atau transnasional law Istilah transnasional itu menggambarkan bahwa hukum ini tidak hanya berdiri atau berlaku dalam konteks satu negara saja Tapi dia juga berlaku untuk semua negara yang meratifikasi hukum tersebut Makanya karena itulah kemudian dikenal dengan transnasional law Nah, kalau kita mengacu pada sejarah istilah bagaimana hukum internasional ini muncul Ada istilah yang dikenal dengan ius gentium Jadi kalau kita mengacu pada hukum internasional atau ketika kita berbicara hukum internasional Pada akhirnya kita berbicara tentang sejarah Romawi Jadi, international law itu awalnya adalah muncul dari sejarah Romawi Yang dikenal dengan ius gentium atau ius intelligentes Yang diartikan hukum antarbangsa Pada waktu itu, Romawi mengatur terkait bagaimana relasi antara Romawi dengan negara-negara lainnya Atau bangsa-bangsa lainnya Dan itu diatur dengan sebuah kesepakatan yang dikenal dengan ius intelligentes Atau hukum antarbangsa Nah, kalau kita mengacu pada konsep hukum antarnegara atau interstates law Ketika kita merujuk pada hukum yang mengatur Atau interstates law itu adalah mengatur hukum antarnegara Bagaimana kemudian relasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda Terkait dengan proses mutual legal assistance Atau kemudian, apa namanya Deportasi terkait dengan kasus-kasus tindak pidana Atau terkait bagaimana ketika kemudian Asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di daerah Sumatera dan Kalimantan Berdampak terhadap negara-negara Singapura dan Malaysia Itu yang dikenal dengan international law Transborder law atau hukum yang kemudian berlaku lebih dari satu negara Nah, ketika kemudian kita melihat interstates law atau hukum antarnegara Pertanyaannya menjadi kemudian dimunculkan Bagaimana apakah interstates law hanya menjangkau negara saja sebagai subjek hukum Atau kemudian dia juga menjangkau orang Nah, kondisi inilah yang kemudian perlu akan kita berbincangkan Selama 100 semester ini Dan saya tidak akan membicarakan ini pada pertemuan pertama Nanti kita akan membicarakan ini pada pertemuan-pertemuan selanjutnya Apakah kemudian orang bisa menjadi subjek dalam hukum internasional Atau kemudian negara saja yang kemudian menjadi subjek Atau kemudian orang juga bisa menjadi subjek hukum internasional Nah, selanjutnya ini definisi ya Definisi dari hukum internasional Saya akan membacakan Yang pertama adalah definisi dari F. Suger Istanto Yang menyatakan bahwa hukum internasional dalam suatu rumusan yang membedakannya dengan hukum perdata internasional Sekaligus mengalakan bahwa hukum internasional hanyalah merupakan moral internasional saja Jadi hukum internasional adalah kumpulan-kumpulan ketentuan hukum yang berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat internasional Jadi, Suker Istanto melihat bahwa hukum internasional hanyalah sekumpulan natural yang kemudian berlaku dan dipertahankan Dalam artian kemudian ketika ada sejumlah hukum internasional yang tidak dipertahankan oleh sejumlah negara Maka dia secara tidak langsung akan tidak diakui lagi sebagai hukum internasional yang berlaku Jadi, hukum internasional lebih pada kesepakatan dibandingkan kepada hukum yang bersifat imperatif Berbeda ketika teman-teman berada di negara Indonesia Ketika teman-teman melanggar rambu-rambu lalu lintas, maka ya tanpa ada kesepakatan teman-teman terkait dengan aturan bahwa menyalakan laku bagi sepidak motoris yang hari itu ada sesuatu hal yang tidak masuk akal Tapi ketika negara kemudian sudah mengatur itu, teman-teman ketika tidak tahu aturan itu tetap kemudian akan disansi Jadi, hukum nasional bersifat imperatif, tapi hukum internasional bersifat kesepakatan Itu yang berbeda kan antara hukum nasional dengan hukum internasional Nah, selanjutnya kita baca definisi yang disampaikan oleh Jawa Hirtan Tawi Dia memiliki kuasa mengenai lingkup hukum internasional Yaitu sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas Hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip peraturan-peraturan dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional Yang terikat untuk mematuhinya dan melaksanakannya Setelah itu, hukum internasional mencapuk peraturan-peraturan hukum tertentu Terkait antara individu-individu dengan subjek hukum, non-negara, non-state, anti-entities, dan aktor-aktor negara yang baru, new state actors Jadi, kalau kita melihat bahwa Jawa Hirtan Tawi mempunyai pemikiran yang sama sebenarnya dengan subjek istanto Hanya saja kemudian, dia melihat bahwa subjek hukum Subjek hukum yang kemudian harus diperhatikan dalam hukum internasional Tidak hanya negara saja, tapi juga antara individu-individu yang kemudian mewakili negara-negara yang lain Nah, dia mencontohkan ya sebenarnya, bahwa kemudian tidak saya sampaikan di sini Tapi dia mencontoh, tidak ada di sini maksud saya Dia mencontohkan bahwa ketika kemudian ada seseorang dari warga negara Indonesia Yang melakukan tindakan kejahatan di wilayah-wilayah internasional Maka ya, dia itu kemudian harus diperlakukan juga Sanksi yang mengikat di wilayah-wilayah hukum internasional tersebut Jadi, kalau kita mengajuk pada konsep negara Pendahkikannya banyak sekali wilayah-wilayah Yang mana itu adalah wilayah-wilayah yang diperlakukannya adalah hukum internasional Ya, jadi teman-teman ketika mempelajari geografi pada waktu SMA dulu Itu kan ada wilayah perairan yang dikenal dengan wilayah zona teritorial Yang kemudian adalah zona ekonomi eksklusif Di mana kemudian masyarakat mempunyai hak, masyarakat negara tersebut Mempunyai hak untuk mengambil ikan atau mengambil sumber daya yang ada di wilayah tersebut Itu adalah zona ekonomi eksklusif Nah, setelah itu adalah kemudian wilayah perairan internasional Dan ketika terjadi crimes di wilayah perairan internasional Maka yang diperlakukan adalah hukum internasional Walaupun kemudian subjek hukumnya itu adalah orang Tapi nanti kita akan berbicara lagi lagi dengan ini pada babak selanjutnya Yang ketiga adalah pendapat dari Mokhtar Usuma Ahmadja dan Eti A.R. Agus Dia akan memungkakan bahwa hukum internasional publik untuk membedakannya dengan hukum perdantai internasional Hukum internasional publik didefinisikan sebagai keseruan kaibah dan asas hukum Yang mengatur atau persoalan yang melintasi batas negara Yang bukan bersifat perdata Ya, jadi dia Mokhtar dan Eti membedakan antara hukum perdata internasional dengan hukum pidana internasional Nanti kita akan juga memuaskan ini pada babak selanjutnya Nah, kalau kita mengacu pada sejumlah definisi yang sudah saya sampaikan Dapatlah kemudian disimpulkan bahwa hukum internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum Yang melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional Dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat berintas batas negara Dengan demikian, terdapat tiga unsur dari batasan tersebut Yaitu pertama, terdapat prinsip atau asas hukum dan norma atau keadaan hukum Yang kedua, berfungsi untuk melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional Dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat berintas batas negara Yang ketiga adalah bersifat publik Jadi, teman-teman bisa memperhatikan bahwa ada tiga unsur dari batasan-batasan yang disampaikan oleh Batasan-batasan terkait dengan definisi-definisi hukum internasional Yang kemudian akan kita belajari selama satu semester ke depan Nah, selanjutnya adalah terkait dengan bidang kajian hukum internasional Apabila kita mengaju terkait dengan bidang kajian hukum internasional Kita dapat membaginya menjadi empat bidang Dan nanti kita akan belajari satu persatu Masih panjang satu semester ini Yang pertama adalah Kita akan belajari terkait dengan masyarakat internasional dan hukum internasional Jadi, nantinya kita akan mempelajari Terkait dengan bagaimana masyarakat internasional ini mempraktekkan hukumnya mereka sendiri Jadi, setiap negara pada hakikatnya mempunyai aturan-aturan yang bersifat mengikat Akan tetapi ketika kemudian itu sudah menjadi meras negara Maaf Maaf Tiba-tiba berarti sendiri Kalau kita mengaju pada hukum negara ya Hukum negara pada hakikatnya sudah diatur Yang sudah diatur dalam hukum positif masing-masing negara Nah, tetapi ketika kemudian negara tersebut melakukan interaksi dengan negara lain Dalam berbagai bidang contohnya Bidang perdagangan, bidang investasi, ataupun bidang-bidang yang lain Pasti kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya adalah memaksa Jadi, kesepakatan yang sifatnya entah itu perdagangan atau entah itu kemudian bidang Dalam hal perdagangan contohnya Pemerintah Indonesia memberikan pembebasan pajak bagi impor beras dari Vietnam sebagai contohnya Nah, tentu saja itu harus disepakati bersama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Vietnam Tidak bisa kemudian pemerintah Indonesia memaksa untuk kemudian memberikan Apa ya, atau pemerintah Vietnam memaksa pemerintah Indonesia untuk melepaskan pajak Tidak bisa Jadi, yang membedakan antara hukum nasional dengan hukum internasional Seperti mana yang saya sampaikan di lawan adalah pada kesepakatan Jadi, kalau tidak ada kesepakatan, maka tidak akan ada hukum Yang selanjutnya adalah terkait dengan kedaulatan negara Melanjutkan dari yang tadi saya sampaikan barusan Jadi, negara dalam konteks hukum internasional mempunyai kedaulatan yang sifatnya tinggi Kedaulatan yang sifatnya independen dan tidak bisa diganggungkan Sebagai contoh adalah Kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan oleh makamah makamah internasional Atau Internasional Criminal Court, ICC di Dinhag Belanda Kalau kemudian negara-negara yang terlibat tidak menyepakati atau tidak meratifikasi ICC Maka tidak akan ada proses peradilan di makamah internasional Jadi, ketika contohnya kasus penembakan menang oberta Laskar FBI Baru saja kemarin terjadi oleh polisi Ketika dilaporkan ke makamah internasional Ya, kalau Indonesia tidak punya pakati dan tidak ingin menyedankan itu Maka tidak akan pernah ada persidangan Dan andika kemudian ada persidangan pun Biasanya juga tidak pernah ya Maka ya pemerintah Indonesia tidak punya kewajiban Untuk mentahati hasil dari makamah tersebut Hasil dari persidangan tersebut Karena itulah kemudian negara mempunyai keduatan yang tinggi Dalam hal hukum internasional Negara tidak bisa dipaksa untuk tunduk pada aturan hukum internasional Sepanjang negara tersebut tidak meratifikasinya dari awal Nah, yang ketiga adalah Yang kita akan pelajari nantinya adalah Perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum Jadi, hukum internasional ini berkembang sekali Sebagai sebuah cabang ilmu hukum Karena dia ternyata tidak hanya berbicara terkait Dengan masalah perdagangan semangat Terkait dengan ekonomi Atau terkait dengan kedaulatan negara Dia berbicara terkait banyak aspek Yang pertama adalah hukum diplomatik dan konsulat Bagaimana kemudian relasi antara Relasi negara yang diwujudkan Dengan adanya pengakuan diplomatik Dan penempatan konsulat Di sejumpah negara Di sejumpah bagiannya Sejumpah negara-negara yang kemudian Tidak terlalu medan Yang cukup besar Tapi kemudian tidak bisa Tidak bisa diselesaikan secara keseluruhan oleh Koops diplomatik Yang kemudian kita berbicara tentang hukum perjanjian internasional Itu adalah salah satu perkembangan dari hukum Perkembangan dari hukum internasional Kita belajar tentang perjanjian internasional Kita juga berbicara tentang hukum organisasi internasional Yang terkadang juga menjadi mata kuliah sendiri Dalam sejumlah fakultas hukum Kemudian ada hukum perburuan atau ketenaga kerjaan internasional Ada juga hukum migrasi internasional Ada juga hukum keluarga negaraan dan keimigrasian Yang kemudian membicarakan terkait dengan Bagaimana status warga negara Waga negara ketika kemudian dia sudah tidak punya status Warga negaraan yang asli Jadi step-less yang kemudian dia pemodel oleh UNHCR Bagaimana statusnya dalam konteks hukum Bagaimana hukum internasional memandang kasus-kasus tersebut Kemudian ada hukum udara internasional Ada hukum asal internasional Ada hukum lingkungan internasional Jadi banyak sekali kemudian kajian-kajian menghukum Yang akan kita belajari selama 1 semester Ada juga hukum sport internasional Sports law Bagaimana kemudian Apa namanya Hukum Bagaimana kemudian kasus-kasus Yang terjadi di dalam lapangan sepak bola Apakah itu merupakan kasus bidan Apakah kemudian diselesaikan hukum internasional Jadi kayak pemain sepak bola melakukan tindakan pemukulan terhadap pemain yang lain Apakah kemudian diberlakukan hukum positif sesuai dengan konteks di mana negara tersebut kemudian berada Ataukah kemudian diberlakukan hukum yang sepertinya transasional Ya sama bagaimana kasus yang ada di Indonesia ataupun di Italia contohnya Ketika ada kasus pemukulan terhadap pemain yang lain Maka ya kemudian diberlakukan hukum yang sama Berdasarkan sports law atau hukum internasional Jadi banyak sekali hal yang kemudian akan kita belajar di satu semester ini Itu tadi adalah materi tentang pokok-pokok hukum internasional Nanti apabila ada pertanyaan silakan kemudian disampaikan melalui most part group Mungkin itu dulu dari saya Terima kasih atas perhatiannya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!